Naila, siswi SMA Negeri 61 Jakarta yang dilaporkan hilang saat berangkat ke sekolah, kini telah ditemukan. Naila ditemukan di dalam Masjid Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Saudara, inilah kisah orang hilang khas buser selengkapnya. Naila, siswi SMA Negeri 61 Jakarta dinyatakan hilang setelah berangkat sekolah menggunakan angkutan umum jurusan Pondok Kelapa, Kampung Melayu pada 4 Juni 2024 lalu. Namun setelah menumpang angkutan umum itu, Naila tidak pernah sampai di sekolah dan tidak ada kabar beritanya. Saat berangkat sekolah, Naila mengenakan seragam batik sekolah, kerudung putih, membawa ponsel dan laptop. Sekiranya pukul 9.30 sampai 10 masih ada kombinasi dengan teman-teman Naila yang mengaktifkan OSIS itu. Dan salah satu dari teman-teman Naila itu berinisiatif untuk melacak aplikasi LATUS itu. Dan berhasil mendapatkan data bahwa handphone Naila masih aktif sekitar pukul 9.30 jam ya, sampai 14.00 berada di door kota Bekasi. Setelah menghilang, sore harinya orang tua Naila sempat menghubungi nomor ponselnya, tetapi tidak aktif. Berita hilangnya Naila pun dengan cepat menyebar ke berbagai media sosial. Keluarga akhirnya melapor ke Polres Metro Jakarta Timur. Petugas kepolisian pun langsung melakukan pengecekan ke lokasi saat korban pertama kali menaiki angkutan umum. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur sampai saat ini adalah melakukan penyelidikan keberadaan. Melacak handphone yang dibawa oleh anak tersebut. Korban ini dalam hal ini adalah SN, dia 16 tahun. Nah, masih SMA 61. Artinya anggota kami sampai saat ini masih berjepakun melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan daripada si korban SN itu. Supaya memang kami sudah lakukan, langkah-langkah sudah kami lakukan, namun sampai saat ini masih belum ditemukan keberadaan dari korban SN itu sendiri. Para siswa dan guru di SMA Negeri 61 Jakarta ini lantas berkumpul di Masjid Ashifah yang berada di lingkungan sekolah. Mereka menggelar doa bersama untuk mendoakan Naila agar segera pulang ke rumah. Selama siswa ini dinyatakan menghilang, kita sudah banyak upaya yang sudah kita lakukan. Yang pertama, pasti menghubungi orang tuanya. Kami sudah meminta agar orang tuanya segera melapor ke polisi dan sudah buat kita acara kehilangan. Kemudian kita pun berkoordinasi dengan Bimas, Duren Sawit, dan Mbak Binsa di lingkungan 61 Jakarta untuk konfirmasi terhadap kejadian ini. Di sekolah ini, Naila merupakan murid yang pendiam, pandai, dan sangat diandalkan. Informasi dari orang tua bahwa Naila itu menggunakan JEPP pada saat berasak ke sekolah. Jadi memang kita lakukan koordinasi pengecekan CCTV di hari tersebut. Segala kemungkinan yang memang Naila akan naiki untuk dibuat. Tapi memang hasilnya itu terlihat memang Naila tidak di situ ya Pak? Jadi dari JEPP pada tidak ada di situ. Dan kebetulan kita juga pengecekan CCTV dari beberapa warga yang memang menginformasikan, kira-kira melihat gitu pada saat kita pengecekan CCTV pun. Dan terakhir per hari ini pengecekan CCTV di Toyota, itu memang korangnya bukan Naila, tapi mirip dengan Naila. Itu sih. Pihak sekolah yang terus berupaya membantu mencari keberadaan Naila. Keseharian Naila di sekolah, ini anak yang baik, anak yang pintar. Dia termasuk golongan anak-anak yang kita andalkan lah di sekolah. Namun kesehariannya itu cukup pendiam di dalam kelas. Berhubung karena Naila juga murid pindahan, yang sebelumnya sekolah di SMA 50, di bulan Januari ini baru masuk ke SMA 61 Jakarta. Setelah lima hari pencarian, akhirnya Naila ditemukan Polres Metro Jakarta Timur dan Bares Krim Mabes Polri di kawasan Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Murid kelas 10 ini ditemukan dalam kondisi sehat. Pihak Polres Metro Jakarta Timur bersama dengan Mabes Polri, dalam hal ini Bares Krim Mabes Polri, menemukan jejak Ananda terkasih melalui handphone dan laptop yang dibawa oleh Ananda. Selanjutnya kami menemukan poem persekutan berada di sekitar rumah sakit Islam Pondokopi. Dan kami anggota Polres dan Bares Krim mengajak orang tua dari korban untuk menyisir wilayah sekitar penggilingan dan sekitar rumah sakit Islam Pondokopi. Dan pada akhirnya, pada sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Barat, kami menemukan Ananda SN yang hendak keluar dari Masjid Rumah Sakit Islam Pondokopi untuk membeli makan malamnya. Kini Nailah sudah kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta.